Pesawat kargo ASEAN One PKL Type dilaporkan ditembaki kelompok kriminal pesenjata saat hendak mendarat di Bandara Buga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat 14 April 2023, sekitar pukul 06.30 WIT. KKB melepaskan 9 kali tembakan dan 2 tembakan diantaranya menembus bagian bagasi pesawat. Pilot pesawat Jonathan dan co-pilot Jendrik Alomang tidak terluka dalam serangan itu. Aparat di lokasi langsung berupaya memukul mundur KKB yang melakukan aksi teror. Saat ini aparat gabungan TNI Polri masih menetapkan status siaga 1 di distrik Buga. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan susulan yang dilakukan KKB kepada masyarakat. Adapun penembakan ini membuat Bandara Buga ditutup sementara. Saat ini aparat TNI Polri juga berjaga di lokasi. Sementara itu pesawat ASEAN One PKL TF telah dievakuasi ke Bandara Moses Kilangintimika, Kabupaten Mimika. Sekarang saya berhenti untuk kejar. Karena ini pesawat ini hari ini setelah pasal kejadian ini tidak ada penerbangan. Mudah-mudahan besok sudah mulai ada penerbangan. Situasi dalam keadaan kondusif saat ini. Tidak ada korban. Semua aparat masyarakat bekerja sesuai dengan kegiatannya. Penembakan pesawat ASEAN One ini hanya berselang sebulan dari insiden penembakan pesawat Trigana Air. Sebelumnya KKB dua kali menembaki pesawat Trigana Air Sabtu 11 Maret 2023 di Bandara Nopgoliat, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Papua. Penembakan pertama terjadi saat pesawat mendarat di bandara itu pukul 13.35 WIT. Polisi menyebut terdengar empat tembakan. Selanjutnya pesawat yang sama ditembaki KKB saat akan lepas landas pukul 14.07 WIT. Saat itu terdengar lima kali tembakan. Pesawat pun tetap melanjutkan perjalanan dan berhasil mendarat di Bandara Sentani di Jayapura pada pukul 14.59 WIT. Pesawat Trigana PKY SC saat itu membawa 66 penumpang dan bertolak dari Bandara Nopgoliat. Dari hasil pemeriksaan terdapat lubang di bagian bawah pesawat hingga menembus kursi penumpang nomor 7C. Satu penumpang terluka karena terkena peluru dalam peristiwa tersebut.